Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemanasan global Pemanasan global adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahapan dan diakini permanen sebagai pengubah iklim bumi setelah kita membahas tentang pengertian pemanasan global selanjutnya saya akan membahas tentang penyebab atau faktor penyebab terjadinya pemanasan global faktor penyebab terjadinya pemanasan global diantaranya yang pertama emisi CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan fosil sebagai pembangkit tenaga listrik yang kedua emisi CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan gasolin yang digunakan untuk bahan bakar transportasi yang ketiga penebangan penebangan pohon dan pembakaran hutan secara liat yang keempat penggunaan CVS di refigilator atau pendingin yang kelima penggunaan pupuk kimia yang terlalu banyak di pertanian dan yang keenam atau yang terakhir yaitu dari emisi mentana yang dihasilkan dari kotoran hewan dan pertanian dan dari dasar laut antartik setelah kita membahas tentang faktor penyebab terjadinya pemanasan global selanjutnya saya akan membahas tentang dampak dari pemanasan global sebenarnya dampak dari pemanasan global ini begitu banyak tetapi saya akan mengambil 5 contoh saja dampak dari pemanasan global yang pertama adalah mencairnya es di kutub pemanasan global dapat menyebabkan terjadinya pencairan es di kutub yang akan berdampak atau berefek besar terhadap ekosistem yang kedua meningkatnya ketinggian air laut meningkatnya ketinggian air laut ini disebabkan dari pencairan es yang dari kutub tadi nah meningkatnya ketinggian air laut ini akan berdampak dan akan melumpuhkan sebagian besar kota di dunia mengapa demikian karena sebagian kota besar di dunia ini terdapat di garis pantai yang otomatis akan melumpuhkan kota besar tersebut yang keempat musim kemarau akan semakin panjang di beberapa wilayah yang bermusim dua seperti kita Indonesia negara kita Indonesia itu akan sering terkena kemarau panjang dan yang terakhir atau yang kelima adalah suhu laut semakin hangat suhu laut kita yang semakin hangat akan berdampak besar terhadap ekosistem di dalamnya yaitu koral yang terdapat di dalam ekosistem tersebut akan mati yang menyebabkan seperti hewan-hewan di laut atau ekosistem di dalam laut tersebut akan terancam punah setelah kita tahu pengertian penyebab dan dampak pemanasan global selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi pemanasan global pemanasan global ini sangat bisa kita atasi dengan cara-cara yang sederhana yaitu yang pertama mengurangi penggunaan plastik mengapa kita harus mengurangi penggunaan plastik karena penggunaan plastik yang terlalu berlebihan akan berdampak buruk terhadap pemanasan global mengapa demikian karena apabila kita membuang sampah lebih tepatnya plastik karena plastik tidak dapat di daur ulang atau sulit di daur ulang nah itu akan menyebabkan ekosistem seperti di laut sungai akan tercemar dan akan berdampak negatif terhadap pemanasan global oleh karena itu kita bisa mengganti tempat belanjaan kita dari plastik menjadi tas atau shopping bag shopping bag ini bisa kita buat dari kain bekas atau baju bekas yang tidak kita pakai ini salah satu contoh yang paling sederhana untuk mengatasi pemanasan global dan kita anak muda bisa melakukannya sebelum terlambat yang kedua mengurangi penggunaan produk-produk CFCS dan menggantinya dengan produk-produk yang ramah lingkungan yang ketiga menanam pohon dengan menanam pohon kita dapat mengurangi karbon dioksida yang ada di atmosfer yang keempat kita dapat mengurangi bahan bakar yang berasal dari bahan organik seperti batu bara gasolin kayu dan bahan organik lainnya yang dapat kita gantikan dengan menggunakan bahan bakar yang terbarukan yang kelima kita dapat memberitahukan tentang bahayanya pemanasan global terhadap teman sahabat keluarga dan lainnya karena pemanasan global ini jika tidak kita atasi dengan secepatnya akan tahun demi tahun memburuk dan itu tidak baik oleh dulu kita sekian dari presentasi saya mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata karena kesempurnaan hanya milik Allah semata mudah-mudahan ibu mendengarnya dengan nyaman dan dapat nilai bagus terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh